Halo selamat pagi teman-teman, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo Gimana kabarnya hari ini teman-teman, semoga tetap diberikan kesehatan Supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, terima kasih Oke pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual lagi Nah kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan mencoba jembatan baru yang ada di daerah Parang Tritis Yaitu jembatan Kretek 2 Nah ini saya sekarang posisinya berada di jalan Parang Tritis Kira-kira kilometer berapa ya, kilometer 20 mungkin ya Karena sudah jauh sekali dari kota, dan hampir mendekati Parang Tritisnya Oke langsung kita gas saja ya Nah untuk jembatan Kretek 2 ini sebenarnya saya sudah lama pengen lihat Bahkan pada saat proyek itu saya pengen sekali lihat Tapi tidak kesampaian Sampai sekarang sudah dibuka untuk uji coba Selama lebaran ini Jadi sekarang tanggal 30, terus dibukanya itu kemarin tanggal 29 Tanggal 29 sampai dengan tanggal 6 Mei 29 April sampai dengan 6 Mei Jadi selama lebaran ini ya teman-teman bisa dicoba-coba Jembatan Kretek 2 ini Dibangun untuk memperlancar ini teman-teman Jadi lalu lintas di jalur Pansela Jadi yang mau ke arah Gunung Kidul, yang mau ke arah Wonogiri Itu tidak usah ngelewatin jalan Parang Tritis lagi Sampai di pusat Kecamatan Kretek Nah ini kantor Kecamatan Kretek Kapanewon Kretek Sama Spandan Simo Lampu Merah Nah ini pegunungan-pegunungan di Gunung Kidul Sudah mulai nampak teman-teman Dan warnanya hijau Kalau biasanya itu warnanya dominan kuning begitu Karena sering kemarau gitu ya Tapi sekarang coba lihat Itu hijau semua itu pegunungannya Sebentar lagi kita akan melewati jembatan Kretek 1 Atau jembatan Kretek yang pertama Yang dibawahnya mengalir sungai Opak Nanti yang jembatan Kretek 2 itu juga sama Dibawahnya mengalir sungai Opak Jembatan Kretek 2 itu nanti menghubungkan desa Desa Hergotirto dengan desa Parang Tritis Nah ini jembatan Kretek 1 Sungai Opaknya Leber ya Dan itu pegunungan di Gunung Kidul Nah saya harus pelan-pelan ini harus nyari tempat Untuk belok kanannya Kayaknya kalau nggak salah Jalan yang menuju ke Pantai Depok Oh ini Itu PT PR Parang Tritis kan depan itu teman-teman Banyak polisi Kalau disini jalannya masih sama dengan dulu Dulu juga selebar ini jalannya Kalau saya dulu Kalau ini saya nyebutnya jalan Pantai Depok Sudah sering lewat sini Ternyata lumayan jauh ya Saya sudah agak lupa di jalan Jalan disini Nah itu dari kejauhan sudah nampak itu Pantai Depok Oh Pantai Nah ini Pol Airut Dir Pol Airut Nah masuknya lewat sini teman-teman Jadi bisa lurus kesana Bisa juga lewat sini Oke kita coba ya Lewat sini Ini ternyata perempatan yang Pantai Depok itu ya Wow keren ya Oke kita susuri saja Wow Ini yang lambang luku ya Lambang luku Nah sekarang ini masih dalam tahap uji coba ya teman-teman Jadi Belum Belum selesai ini proyeknya Nah disana adalah Pantai Depok Atau Pantai Parang Tritis Masih belum selesai Jadi di Selah-selah ini tuh Masih besi-besi kayak gini ya Di antara Sambungan-sambungan Jalan itu kan harusnya dikasih Semen ya Atau kayak karet gitu Biar kalau memuai itu Dia enggak Enggak ada masalah gitu 20 km Dilarang berhenti Sepanjang jembatan Berbahaya Desain lampunya juga Bagus ya Lampunya sudah Pakai ini sih Solar Sudah Tenaga surya Nah ini Pembatas-pembatasnya masih Belum ditatah Masih belum Belum jadi sepenuhnya ya Ini saya menuju ke Sampai ke pantai Samas Bisa lurus banget tuh Keren Ini menjadi jembatan Terbesar Se DIY apa ya Kalau enggak salah ya Nanti saya akan coba Muter Terus Lewat lagi Di tempat tadi Oh keren Nah ini sepertinya Ujungnya ada disini Teman-teman Saya akan cari puteran disini Ini adalah jembatan Baros Jembatan Baros Nah jadi ujungnya itu ada disini Baros Oke Kita Muter lagi Dulu pas bangun itu Pas proyek Mau kesini tuh kok Katanya ditutup Terus Harus lewat ke sawah-sawah Begitu kok Jadi Males Nah sekarang Sudah buka Untuk uji coba Nah ini yang bagian Barat Sudah Bagian Barat ya Nanti kita akan coba Dari pantai Depok Ke timur Bagian timur Nanti tembusnya Ke mana Tembus Sepertinya tembus Di jalan Parang Tritis sih Infrastruktur Indonesia Wuh keren Kurangi kecepatan Wah Kayaknya harus Foto-foto nih Berhenti di sebelah mana Ya Masih dijaga Sama Petugas Keren banget Tuh Cheers Ini belum jadi juga nih Masih belum dikasih Aspal Wah Wah Ini loh ikon Luku Luku atau bacak Bacak Dalam bahasa Jawa Bacak tradisional Oke ini perempatan Pantai Depok Saya akan coba Lurus ya teman-teman Lurus juga Sampai mana Cuacanya sih Gak begitu Terang ya Gak begitu Panas Jadi ada Mendung-mendung Sedikit gini Katanya sih Pegundungan Merapi Sindoro Di Jawa Tengah Sana Kelihatan Oh Sini Ini ujungnya Coba saya akan Lurus Saya belum pernah Lewat sini soalnya Ini tembusnya Yang Jalan Paris Apa Yang Parangku Sumoy Itu apa ya Ini gedung Science Park Terima kasih Keren Jalannya Tourist Information Center Ini jalan Pansela Ini Keren Tuh Kebundungan Gunung Kidul Wah Sayang ya Agak Mendung Langitnya Oh ini Area Gumbuk Pasir Ini kalau Enggak Salah Tuh Ada Pasir-pasirnya Itu Dan ini Taman Keren 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 Badan Badan jalannya Aja luas banget Loh Badan jalannya Cuman Sayang Disini Kayaknya Belum ada Penerangan Jalannya Jadi kalau Malem Kemungkinan Gelap Disini Nah Kita sampai Di Pertigaan Kita akan Belok ke kiri Saja ya Kalau ke kanan Itu ke Parang Tritis Kita Belok ke Kiri Atau Balik lagi Ke arah Barat Pertigaan Terima Di S Pertigaan Terima S Pertigaan